selama diet ini berat badan saya itu sudah turun Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? bersambung kembali dengan saya Dwi di channel Maos Live ya tentunya di vlog kali ini saya mau sharing tentang keto diet yang saya jalankan ya karena banyak teman-teman yang request tipsnya kok bisa langsing ya jadi selama ini saya menjalankan keto diet ya teman-teman sudah hampir 4 bulan ya 3 bulanan lebih lah ya yang saya sangat fokus sekali dengan diet yang saya jalankan ini jadi diet yang saya jalankan itu keto diet dimana tidak mengkonsumsi gula dan juga karbohidrat ya jadi saya itu makannya banyak sekali sayur-sayuran dan sayur-sayuran pun juga harus sayuran tertentu ya kalau sayuran yang tumbuhnya di bawah tanah itu tidak bisa saya konsumsi karena karbohidratnya sangat tinggi jadi cuma sayur-sayuran yang hijau-hijau saja atau yang warna putih ya seperti cauliflower kayak kembang kol itu sangat bagus dan saya juga sering bikin nasi kembang kol juga brokoli, terus daun kale, terus jenis salat-salat juga brokoli ini brokoli, terus asparagus itu juga bisa dikonsumsi tomat itu juga bisa, kapsicum juga bisa yang jelas kayak kentang, terus kayak ketela, pumpkin gitu saya nggak makan ya karena itu mengandung karbohidrat dan gula juga terus daging, daging kebanyakan yang saya konsumsi itu daging sapi, daging ayam, ikan juga ikan yang saya konsumsi cuma ikan salmon aja ya karena ikan salmon itu sangat high di omega-3-nya, sangat bagus sekali jadi seminggu sekali saya makan ikan salmon terus untuk daging sapinya itu saya beli yang grass-fed, yang organik jadi yang makanannya rumput ya, bukan kayak katul gitu loh kalau orang Jawa bilang kan ada yang katul-katulan gitu jadi ini yang grass-fed, yang saya makan jadi itu fatty acid-nya lebih tinggi, protein-nya juga lebih bagus terus gula nih, jadi saya jarang banget konsumsi yang manis-manis ya kalau saya masak dan perlu gula itu saya substitute saya ganti pakai gula sehat seperti ini ya ini yang whole earth brand-nya ini bisa dibeli di Amazon teman-teman dan ini adalah 100% natural stevia ya ethylitol, jadi ini zero sugar dan zero calories ini sangat bagus, tapi kalau nggak perlu gula, saya nggak kasih gula ya terus untuk minyak, saya pakainya avocado oil atau olive oil ya karena ini sangat bagus untuk antioksidan dan segala macam juga jadi kayak minyak sayur gitu saya nggak pakai teman-teman kebanyakan kalau misalnya goreng-goreng, saya sekarang pakai air fryer atau oven ya karena lebih sehat, kecuali kalau lagi ngidam, pengen makan bakwan atau lumpia gitu baru saya goreng pakai minyak biasa dan itu pun saya juga nggak sering ya terus kayak kecap manis gitu, saya skip, saya nggak pakai kecap manis ya karena ada kandungan gula dan karbohidratnya jadi kalau saya pengen yang berasa seperti kecap manis, ini saya siasatin pakai ini ya, organik, ini tamari gluten free soy sauce ya jadi ini sangat bagus sekali, ini 100% natural dan tidak ada pengawet ya jadi ini kalau saya pengen kecap manis, saya kasih ini sama gula ini jadi rasanya kayak kecap manis, bener-bener deh terus untuk biasanya, saya kalau pagi, nih, pagi itu minum kopi 1 gelas terus exercise, saya exercise-nya kurang lebih 1 jam ya, saya itu ngegym jadi biar badan nggak kendor dan lebih sehat dan bugar juga jadi diet yang saya jalankan ini 80% diet, 20% exercise ya teman-teman jadi saya nggak sarapan, karena saya setelah menjalankan diet ini tuh nggak pernah ada rasa lapar gitu loh jadi pagi kalau udah minum kopi gitu, saya udah semangat udah bisa menjalankan aktivitas gitu berjibisi rumah, ngegym, segala macem gitu ya terus siang, kalau misalnya siang saya agak lapar gitu saya biasanya rebus telur jadi saya makan telur 1 kalau untuk teman-teman yang khawatir untuk kolesterol jadi kuningannya jangan dimakan ya terus kalau bosan dengan telur rebus, saya bikin telur omelette saya masukin di microwave, itu biasanya saya telur kasih sedikit krim, sama kasih keju saya aduk, masukin di microwave selama 60-90 detik langsung siap, itu kadang makan siang saya seperti itu tapi kadang saya nggak skip makan siang juga karena saya menjalankan OMAD ya jadi O-M-A-D, itu singkatannya dari 1 meal a day ya jadi kalau saya menjalankan OMAD, itu baru nanti sekitar jam 4 atau jam 5 sore saya makan 1 meal aja, tapi porsinya ya lumayan besar ya yang penting ada protein dan ada sayuran itu yang akan menjadi energi kamu jadi nggak ada rasa lapar sama sekali kadang-kadang orang pikir, oh nggak lapar, nggak ini ya tapi kalau makanannya bener-bener makanan yang sehat lauk-pauknya bagus, itu sebenarnya nggak ada rasa laparnya yang bikin sering lapar itu gula kalau kebanyakan konsumsi manis, itu bakalan cepat jadi di otaknya kayak ngasih tahu, oh ini lapar harus makan ini padahal nggak lapar, perutnya nggak lapar cuma otaknya kayak, ah pengen ngemil ini, pengen ngemil itu gitu loh jadi beda banget ya semenjak saya menjalankan diet keto ini nggak ada rasa kayak pengen ngemil, makan yang manis-manis gitu nggak ada jadi ya bener-bener saya memang teratur ya menjalankan diet ini karena saya pengen melihat hasilnya juga terus di video-video yang saya masak itu teman-teman itu kebanyakan keto semua itu jadi diet keto itu nggak susah sebenarnya masih bisa makan enak ya cuma ya itu tadi nggak bisa makan nasi ya teman-teman dan yang manis-manis gula itu jangan dikasih kalau masakan yang harus ada gulanya, ada manisnya teman-teman siasatin pakai ini yang saya bilang tadi ya karena ini sangat bagus sekali dan kalau bisa minyak-minyak zaitun ya jangan minyak biasa atau minyak kelapa minyak kelapa juga sangat bagus untuk keto diet terus untuk tepung, jangan konsumsi tepung-tepungan kecuali tepung yang bagus itu cuma tepung almond atau coconut flour ya itu juga sangat bagus tapi konsumsinya juga jangan banyak-banyak terus apalagi ya, oh avocado ini alpukat ini sangat bagus sekali ini sangat high omega-3 fatty acid-nya juga sangat tinggi ya kalau bisa sehari sekali itu konsumsi setengah ini dimakan sama telur enak banget jangan dikasih gula kalau di Indo kan dikasih gula kasih susu gitu kan, nah itu bahaya jangan jadi konsumsinya seperti ini aja biasa kadang enak kalau dikasih salt and pepper juga ya kasih garam sama merica terus diaduk gitu enak banget terus buat dip gitu bisa nanti potongin seleri stok terus buat dip makan enak terus nah pagi setelah saya eksersis teman-teman saya minum segelas air putih yang saya kasih organik apple cider vinegar ya ini tinggal dikit karena saya hampir minum tiap hari sama ini peresan jeruk lemon ini saya wajib sehari sekali satu gelas besar ya setelah eksersis saya minum ini karena ini manfaatnya sangat bagus sekali untuk detoxing pokoknya ya gak bagus-bagus dari tubuh ya terus mengurangi rasa sakit perut juga kadang kan kalau makannya gak teratur gitu kan suka sakit perut ya tapi ini menetralisirnya sangat bagus sekali terus terus apalagi kalau pengen yang manis-manis pengen coklat ini coklat yang ada gulanya gak bisa juga jadi saya kalau makan coklat itu paling tidak yang dark coklat yang 85% ya jadi memang agak pahit ya tapi ya kalau lagi craving pengen yang manis-manis cukup makan ini satu kotak kecil gitu sama teh atau kopi dan untuk gula untuk kopi saya pakai yang ini yang organik juga ya jadi sebenarnya diet ini tuh ya sehari 2 kak 2 hari 3 kak 3 hari pertama memang agak susah ya tapi lama-lama terbiasa juga yang penting harus rajin dan seminggu sekali atau seminggu 2 kali saya juga cheat day dimana saya bisa makan kayak gorengan atau pengen nasi atau mie gitu ya tapi kebanyakan karena saya sudah seneng banget sama mie shirataki ini ya mie keto zero carbohydrate itu ternyata enak banget jadi saya tuh udah demen banget makan mie yang seperti itu jadi gak pengen lagi makan mie-mie-mie yang biasa gitu karena rasanya juga enak sama hampir kayak kue tiau teman-teman kalau tahu cara ngolahnya pasti enak banget maaf saya sembari ngopi ya apa lagi ya yang jelas kebanyakan resep-resep menu yang saya share di youtube itu kebanyakan kita semua aduh maaf anjing tetangga pasti denger suara saya yang juga kalau disitu saya terangkan ini masakan keto berarti keto kalau cheat day berarti bukan ya itu bukan keto ya dan apa lagi ya itu aja sih yang penting harus teratur aja dan ini suami saya juga menjalankan diet ini ya memang dia gemuk sih ya badannya besar dia juga sadar diri kita sadar diri kita tahu tapi dia tetap berusaha slow progress ya karena kan badan dia kalau turun 10 kilo 11 kilo gitu kan nothing istilahnya ya jadi belum kelihatan progressnya kayak dahsyat banget gitu jadi paling tidak dia itu butuh waktu kurang lebih 12 bulan ya untuk bisa melihat perubahannya sekarang banyak banget kan orang-orang yang kayak operasi weight loss surgery ya operasi penurunan berat badan gitu itu cepat memang penurunannya cepat gitu 3 bulan 4 bulan langsung turunnya drastis tapi bukan cara alami nanti kalau gak maintain gak di maintain istilahnya makannya segala macam juga bisa melat lagi gitu jadi dia gak mau yang seperti itu dia mau turun berat badan secara alami saya sebagai istri ya saling menyupport aja slow progress gak apa-apa memang dia badannya besar dia kadang kalau baca komen-komen di youtube pada komen dia besar gini aduh tapi ya gak apa-apa lah yang namanya ini ya memang nyatanya dia badannya besar gak apa-apa diambil positifnya aja biar semakin semangat dietnya itu aja ya teman-teman nanti kepanjangan videonya kalau panjang-panjang nanti di skip-skip kan ini saya lagi nyantai di belakang rumah ini udah jam berapa sebentar lagi saya jemput anak-anak jam 12 siang nih oh 11.59 ini saya jemput anak-anak jam 2 dan nanti saya akan masak ayam taliwang ayo ini lama banget saya gak makan masakan ayam taliwang khas lompok jadi nanti saya akan masak itu untuk menu dinner teman-teman stay tune terus ya videonya bersambung dengan video masak nanti ya bye-bye teman-teman semoga vlog ini bermanfaat ya maaf ya saya bukan bermaksud untuk menggurui ini benar-benar berdasarkan pengalaman saya saya bukan dokter bukan ahli gisi juga jadi pengetahuan yang saya dapat selama istilahnya research ya sebelum saya diet ini saya juga research dulu cari ilmunya dan juga manfaatnya ini segala macam gitu jadi gak asal diet-dietan jadi saya benar-benar melakukan researchnya dulu jadi semoga video ini bermanfaat ya teman-teman bye-bye sampai ketemu lagi bersambung ya love you oh iya teman-teman saya lupa tambahkan ya selama diet ini berat badan saya itu sudah turun berapa kilogram jadi sebelum saya mulai diet ini berat badan saya itu ada 64,4 kilogram ya teman-teman duh gede banget dulu tuh muka saya cabi banget bulet banget dan ini lehernya tuh gak kelihatan alhamdulillah selama saya menjalankan diet keto ini 3 bulanan lebih ya saya berat badan saya sudah turun menjadi 52,4 kilogram jadi secara keseluruhan berat badan saya itu sudah turun 12 kilo ya teman-teman tapi perjalanan saya gak berhenti sampai disini ya karena saya punya target pengen turun kurang lebih 3 kiluan lagi ya jadi saya tuh pengen berat badan saya itu di bawah 50 kilo ya pokoknya ya 49,48 i'm happy gitu jadi biar kembali waktu dulu sebelum menikah ya berat badan saya itu gak pernah di atas 50 akhir-akhir ini tuh gak tau kenapa berat badan kita saya dan suami saya itu pokoknya aduh semenjak pandemi ini tambah makin gak membengkak tapi ya kita semangat dietnya jadi ini untuk teman-teman yang pengen diet tuh ya saya kasih ilmunya dikit-dikit ya pokoknya jangan konsumsi karbohidrat sama gula ya buah-buahan juga gak bisa ya teman-teman hanya buah-buah tertentu saja seperti beris jenis-jenis beris itu bisa dikonsumsi karena buah-buahan yang lain itu kan high in fructose ya gulanya kadar gulanya juga banyak jadi saya kalau pengen buah paling strawberry blueberry raspberry seperti itu dan itu pun sedikit saja maaf anjingnya juga lagi yaudah cukup segitu saja ya teman-teman videonya ya maaf ini saya tambahkan lagi karena kelupaan ngasih tahu berapa kilo saya turunnya jadi sampai ketemu lagi di video saya berikutnya bye-bye love you bye-bye 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 Terima kasih.